Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Oke, jadi sekarang lagi rame lagi Dr. Richard Lee yang dimana Dulu dia pernah kena tangkep Gara-gara ngebongkar Bukan ngebongkar sulap merah Bukan ngebongkar dukun ya Dia ngebongkar produknya Dan dia sekarang posting di TikToknya Dan ini lagi rame banget Jadi kayaknya harus gue bahas sih Dan buat kalian yang ketinggalan beritanya Dan baru ngikutin Dr. Richard Lee Kita sama, gue baru ngikutin Semenjak dia lagi viral-viral Ente, kadang-kadang ente Nah, disini gue bakal sedikit Nge-speel video Buat kalian yang ketinggalan informasi Dr. Richard Lee itu dulu dia pernah Kayak ngebongkar juga Dia ngebongkar produk kecantikan Yang dimana pas waktu itu Saatnya lagi di-endor sama si Kartika Putri Yang belum tau Kartika Putri siapa Dulu dia lah Pemain Facebooker Ya, Kartika Putri itu Facebooker guys Kalau dulu kalau gak salah Dia dideketin Rafi Ahmad Itu udah lama banget ya Dari zaman-zaman dia gak pake jilbab Sampai pake jilbab Mungkin kalau kalian ketik di Google Itu udah ada Dan dia sekarang udah nikah Sama seorang Habib Kayaknya ya Kayaknya Habib ya Gue gak tau itu bener apa gak Nah disitu Dr. Richard Lee Dia nguji-nguji produk ini Pake bahan apa Mencuri apa Bagus gak buat muka Skincare-skincare Nah itulah tugas dia Dia selalu ngece-ngece Kayak gitu Dan disini gue agak percaya Ke dokter si Charlie Karena profesi dia sendiri Adalah dokter ya Dan si Kartika Putri Emang profesi basic dia Itu adalah entertainment Nah disini Kartika Putri Gak terima lah Dibilangin Krim abal-abalan Endorse Jahat banget Ini gini dia gak terima Akhirnya Yang gimana Itu Dr. Richard Lee Sampai kena tangkep Nanti videonya Gue bakal ngingetin ke kalian Videonya udah gue siapin semua Disini buat Nge-flashback ya Video-video itu Udah gue siapin Jadi yang belum klik tombol subscribe Silahkan di klik tombol subscribe Oh ya Yang dikabarnya sih Dr. Richard Lee itu dulu Sampai ditangkep ya Dan yang dimana Akun Instagram dia Dia bilang Itu ditahan Dua tahun Emang Kasus ini belum sampai Dua tahun guys Ini baru sekitar Sepuluh bulanan Yang udah tenggelam Beritanya sudah tenggelam Sekarangnya naik lagi Karena Kartika Putri Udah mulai ngelapor lagi Ya gimana ya Entertainment itu Ya gitu lah Susah sih Udah lah Mari kita Nge-reaction Bareng-bareng ya guys Jadi disini gue punya video Buat ngingetin kalian Yang dimana Dokter Richard Lee Pernah ketangkep ya Itu bener-bener Kasian banget sih Dan dimana itu Dateng polisinya Tiba-tiba mendadak Kalau hasil dari Laporan polisi Dokter Richard Lee itu udah dipanggil Berkali-kali Dan dia Gak mau dateng Dan akhirnya Ditarik paksalah Di rumahnya Ya Ya Gue gak tau juga Ini urusan duit ya Polisi berurusan dengan duit Agak susah Let's go Kita ingetin sedikit videonya Ini dia Tangan saya Sakit tangan saya Sakit tangan saya Sakit Dia di vera nih 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 Nggak mau saya Bapak jelasin dulu Karena kami berhak untuk Dapat penjelasan Alasannya kenapa ditangkep Sumpah ini Ini takut banget sih Gila Sampai tolong-tolong coy Ini sih sebenarnya Dokter Richard Lee Disini Ini videonya dulu Dia Pasti panik banget lagi Lalu Tiba-tiba ditangkep Kayak gitu Dibawa Digeret Dan penguasa Punggungnya Posisinya lagi Gak ada kabarnya Ah Itulah Apalagi Kartika Putih Kan punya plus Ya It's gampang Bos Mau narik orang Itu gampang banget Ketika lo punya plus Motor lo hilang Ketika lo punya duit Itu gampang Gak sih Nemuin Sekasian sih Karena Dokter Richard itu Cuma Oke Daripada kita Bermasalah Ini mari kita Reaction Videonya Sedikit Gue agak bingung Yang mana dulu Ini dulu aja Jadi ini Klarifikasinya Itu tadi video Yang dulu Kartika Putri Berulah Nah disini Gue coba Ngebahas Kartika Putri Aja lagi Kartika Putri Biar nyambung dulu Biar Dari ketangkep Dan Kartika Putri Ngomong apa Terus Akhirnya Kartika Putri Ngelapor lagi Kayak gitu aja lah ya Gue juga bingung Ini dia Ada hidropinon Aku tak beratau Ini video yang dimana Kartika Putri Face dokter Richard Lee Makin panas Udah minta maaf Sang dokter Dilaporkan ke polisi Egonya Cewek sih Kayak gitu guys Selalu bener Kita tonton aja ya Tadinya sebelumnya Nggak kenal Namanya hidropinon Itu sebelumnya Bilang hidropinon Dia bilangnya merkuri Tambah parah lagi Terus nggak terbukti Mungkin omongannya Terus dia bilangnya Hidropinon Pak Lee itu Rame Udah beberapa video Dia dikila Dia kenal nggak Pak Lee itu Nggak kenal Wah harusnya kita kenalnya Ternyata saya ketemu Dengan orang yang licik banget Jadi kemarin Saya baru aja Dapet surat nih Dari kepolisian Metro Jaya nih Undangan klarifikasi Atas dugaan Pencemaran nama baik Jadi ada pelaporan Ke polisi Aduh Sumpah ya Sumpah Saya mau ngomong ya Orang ini bener-bener Kurang ajar Menurut saya Ya sumpah Saya ngomong Sorry Maaf banget Maaf banget Orang ini bener-bener Kurang ajar Dan orang-orang ini Bener-bener Nggak tahu diri Kenapa nggak tahu diri Ingat Dia duluan Yang nyenggol saya Dia duluan Yang buat video Nyenggol saya Merendahkan saya Ya Gue penasaran guys Gue penasaran Sebelum Minta maaf Atas dampak Bukan saya Ngerasa saya Salah dengan Produk tersebut Atas dampak Sebagai orang timur Saya langsung Ngomong maaf Ketemu Disukup buat video Saya buat video Keluar lagi Sama masih Sekali lagi Buat video Udah lah Saya ngalah Saya minta maaf lagi Ini bener-bener Nggak tahu diri Sumpah Dia nggak sadar Dia dihujat Orang se-Indonesia Masih nggak sadar Dirinya itu Salah Terus orang Ngalah Dengan dia Ini masih Mau diinjek Aduh Beneran Ini orang ini Nah itulah ya Disini gue nemu Katok-katok komen Yang mantep kali guys Ternyata yang jadi Istri Habib Itu nggak ngejamin Dirinya bisa lebih baik Seharusnya Makin Tahu Waduh Eh bukan 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 Ini bisa juga Ya Bener sih Mana ya tadi Nenek Nenek Hey penampilan itu Bisa diubah Tapi watak seorang Tidak bisa diubah Wataknya memang Seperti ini Mungkin Ya kalau kalian Ada ngeikutin Kartika Putri Kalian pasti tahu lah ya Watak-wataknya Ini Eh gue tuh udah Nggak habis pikir Sama Kartika Putri Yang nggak mau Ngakuin kesalahannya dia Padahal dia cuma endorse Dan disini Seorang dokter Siapa sih Gue yang gue penasaran Itu dokternya siapa Disini Si Kartika Putri Atau dokter Richardly Nah Gitu loh Seharusnya dia Ngalah aja lah Ya dokter Richardly tuh Udah mau damai Apalagi dia Pendidikan dokter Dan nggak mungkin lah Seorang dokter Menyenyakkan profesinya Gitu Cuma demi viral kan Nggak Baik loh bos Baik nggak sih bos Kan Dokter Richardly adalah Gimana tanggapan kalian Kalian perlu Ini nggak sih Pendapatnya Kartika Putri Oh yaudah Kita tonton aja ya Ini guys Ini penyebab Yang Kartika Putri Dendam Sehingga ngelaporin Ke polisi Oke Kita dengerin Ada sosok yang marah-marah Dengan menyebut nama Fai Bakar Put Oh mulanya begitu Banyak nyampe ke saya Oke Ini Mbak Karput Nanti videonya ada Di klarifikasinya Dokter Richardly Nah Ini nyambung nih Ini nyambung Oke Nah tidak lama kemudian Saya langsung Maksudnya yang marah-marah ini Dokter Richardly bukan? Iya Duta krim abal-abal Duta krim abal-abal Kedua Dia bilang Ini orang Orang jahat Kamu dibilang orang jahat? Iya Karena Menyesatkan wanita lah Menyesatkan wanita Terus dia bilang Saya itu hanya Mencari duitnya aja Mencari duitnya aja Terus Dia hinda juga Jangan-jangan Ini gak pernah diajari Sama keluarganya ya Tidak pernah diajari keluarganya Terus ada juga Dia tulis juga Bahwa katanya Menyenangkan Soal pakaian saya lah Bang Lalu dia bilang juga Gak punya hati nurani Kalau tidak ada yang terbuat Kan gak ada yang ngelakuin Kartiknya juga keberatan Bang Kalau ini dibilang kasus reces Karena buat Kartiknya gini Untuk pelaku Mungkin ini reces Tapi kalau buat saya pribadi Ini impactnya Sangat besar Untuk kehidupan saya Dua hari kemudian Berat ya Disini sih Tika Putri Gak mau ngakui Gitu kesalahannya Jadi Dia ngelaporin kasus Yang dimana Dia mungkin kesidir banget Entah dia sakit hati Bang Dibilang kayak gitu Padahal Gak Masalahnya Gue masih penasaran Ini produk dia Yang dia endorse Apa produk orang gitu Dokter Richardi Bilang Bahwa produk dia ini Kalau dipakai Terus menerus Itu bisa menyebabkan Salah Ya kalau pakai Sekali-sekali Oke Tapi gak mengakui Kesalahannya Gitu guys Nah ini videonya Langsung aja Kita kesini Nah disini Yang kata Mbak Putri tadi Disinilah videonya Dan ternyata Dokter Richardi Dipanggil lagi Sama Polisi dari Kartika Putri Ini yang ditonton Hampir 2 juta Nah ini lah Videonya Kita baca dulu Dari video ini Yang mulainya Ada 4 video Biar tersusun ya Teman-teman Karena kalau langsung Kesini Ini gak tersusun Oke let's go ya Ditonton ya Yang terhormat Dokter Richard Mars PhD Di Jakarta Dengan hormat Sehubung Dengan pemasalahan Dokter Richard Telah dilakukan rapat Dengar penjelasan Atau klarifikasi Pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 Di Jakarta Dan berdasarkan Hasil notulensi Telah hukum Dan rekomendasi Serta pertimbangan Yang dilakukan oleh Tim BHP 2A PBID Yang disampaikan Kepada ketua umum PBID Bahwa Pada dasarnya Apa yang disampaikan Oleh dokter Richard Dalam video Yang disampaikan Masih dalam Ranah edukasi Yang wajar Demikian disampaikan Untuk dapat Ditindak lanjuti Atas perhatiannya Kami ucapkan Terima kasih Ketua umum Dokter Adib Kumaydi SPOT Ini adalah surat Jadi ini adalah Surat resmi Dari ID Yang menyatakan Bahwa Apa yang saya lakukan Adalah edukasi Yang wajar Edukasi Sebagaimana mestinya Dokter Sesuai dengan Kompetensi saya Yang Wajar Gue mau baca Gimana ID Menilai ini adalah Edukasi yang wajar Oleh seorang dokter Ya bener Wajar Masyarakat menerima Edukasi ini Apakah Seberat ini Jalan memberikan Edukasi Indonesia Sampai saya Harus berjuang juga Untuk menyelamatkan Diri saya Ya cowok Pengen di penjara Dia Kabarnya Serem Dukti Dia udah Sekolah Sampai S1 S2 S3 Dan Masa berakhir di penjara Kan kagak lucu Udah ngebuang Waktu dia buat belajar Masa ilmunya Dipakai di penjara Kan Aneh Gitu kan Kalau OCD Itu masuk Yang terhormat Dokter Richard Saya akan memutarkan Video yang Nah video ini guys Dipermasalahkan Oleh Kartika Putri Supaya Semuanya jelas ya Ini adalah video Yang dipermasalahkan oleh Kartika Putri Mari kita dengerkan Bersama-sama Dan setelah ini Saya akan minta komentar Online Semuanya Apakah Kalimat saya Ada unsur Pencemaran sama baik Selamat pagi Mbak Karput Jadi saya sudah Nonton videonya Ini dia video ini ya Yang tadi Mbak Karputri Bilang Dan ini yang dilaporin lagi Ada-ada aja lah Heran gue juga Salam kenal Dan mudah-mudahan Suatu hari nanti Kita bisa ketemu Ataupun bisa collab bareng Tapi saya punya sedikit Saran nih Untuk Mbak Karput Dan juga untuk Artis lain Ataupun Selegram lainnya Tolong deh Kalau endorsement itu Jangan asal Diterima uangnya aja Tolong di review Baik-baik Jangan cuma Skincare yang di atas Meja aja nih Ya karena Nanti kalau informasinya sesat Itu bukan hanya Bisa ngerusak Integritas kamu loh Integritas kamu tuh Bisa juga rusak Tapi juga bisa Membahayakan orang lain Nah itu kan Nggak baik ya sebenarnya ya Nah video saya ini Sebenarnya bisa menjadi Salah satu ya Acuan juga sih Saya nggak sembarang ngongong Mbak Karput Saya ini dokter Bener-bener dokter Kamu boleh cek deh Dan juga saya ini Ngeceknya pakai hasil lab Dan labnya ini Lab sudah tersertifikat Yang saya baca Saya kan cuma Membacakan hasil lab loh Dan nggak sembarangan loh 5,7% Di dokuinon 5,7% Dan itu dosisnya tinggi Baca coba di google Tinggi banget itu Dan itu bisa Resikonya kanker loh Nah hati-hati Makanya jangan cuma Lihat Atas meja doang Ya di atas meja Memang bepom Dia mah nggak tunjukin Yang ultimate neck creamnya Dia nggak tunjukin nggak Coba di cek Nah kalau misalnya Iya Kan artinya Mbak Karput itu Juga ikut menyebarkan ya Artinya Mbak Karput itu Juga ikut berdosa Dan ngusak wajah orang lain Kan Karena anjuran Mbak Karput Itu bahaya tuh jadinya Seperti itu punya Nggak boleh ya Dari sekian Dari sekian banyak instastory Gue nggak nemuin masalah Apakah kalian menemukan masalah Selain sekolah Pemendan Yang dilaporkan itu adalah Ikut berdosa Mbak Karput ikut berdosa Padahal kalimat saya cukup panjang Dan kalimat Astaga Kartika Putri Gue tau lu berhijab Tapi nggak gitu juga Kau tersindir dengan kata Berdosa Susah jadi cewek ya Susah dimerti Saya tuh dari awalnya Dengan kata-kata saran Subjeknya itu ada banyak Ada Karput Ada selebgram Ada artis Tolong deh Kalau iya Kalimatnya semuanya Menurut saya sempurna sekali Makanya itu Saya ingin mengundang Semua ahli Ahli Kominfo Ahli ITE Ahli Bahasa Ahli Pidana Yuk kita bedah Kasus ini sama-sama Tunjukkan di komentar kalian Apakah ini memenuhi Unsur pencemaran nama baik Apakah ada intensi dari saya Untuk melakukan pencemaran nama baik Atau ini hanya edukasi Itu video yang dipermasalahkan Itu video lengkapnya Dan yang dipermasalahkan Hanya potongan kalimat Mbak Karput ikut berdosa Padahal sebelum kalimat itu Ada kalimat Kalau ia mengandung hidup Maka Mbak Karput ikut berdosa Apa dia ngerasa kali ya Yang dilaporin ini seorang dokter loh gitu Itu wajar sih Mengedukasi seperti itu Wajar Oke Ini gue waktunya Baca komen-komen kalian Karena komen kalian disini Pasti penting banget ya Karena dokter Richard Klee juga Minta baca komki Terus disini dia nulis Apa nih ya Saya mengundang semua ahli Untuk berkomentar Ahli pidana Ahli bahasa Ahli ITE Pengacara-pengacara Untuk berkomentar Apakah ini masuk kasus Pidana Pencemaran nama baik Apakah perlu saat Saya embara baru Apakah perlu saya buat Saya embara baru Saya embara apa lagi Pengacara yang bisa menyelamatkan saya Saya doakan aja Semoga dokter Richard Lee Tetap mencerdaskan bangsa Walaupun banyak rintangannya Kartika Putri Tessa Mbak Mbak Rani Itu Kartika Putri itu Anda belum lahir kali ya Karena itu dulu Dia tuh artis Yang belum pakai jilbab Saha Tuh Artis boys Semangat terus untuk dokter Ya semangat Oh dokter Richard Lee komen guys Nah Belum kelar Setelah dokter Richard Lee diseret paksa pengadilan Nah pasti kalian udah paham kan Ya dia diseret ke paksa Ke pengadilan yang tadi Ditarik-tarik Terus disini dia Komen Jangankan kelar Saya tidak tahu Kasus ini mau dibawa kemana Akun sudah disita hampir 2 tahun Terkesan dipaksakan Oh iya disini poin yang terpenting Dan dokter Richard Lee juga Disini protes gitu Karena akun dia Buat ngedukasi disita Tapi ya semenjak gak ada tiktok Akun dia naik lagi ya Mantap Terselamatkan oleh tiktok Mengedukasinya ya Mantap lah ya Kebenaran harus ditegakkan Dan keadilan harus disemarutkan Mantap Betul sih aku dukung dokter Iya lah Maksudnya dukung artis kan Aneh gitu Yang dokter disini siapa Dan disini juga gue Ngeliat Gak ada kata-katanya yang salah sih guys Kalau kalian yang ngeliat Komen di bawah Nanti gue cek kembali Kalau video gue salah ya Saya yang paling dilunyikan Saya merasa saya yang paling dilunyikan Kenapa saya paling dilunyikan Akun instagram saya disita Satu tahun lebih Satu tahun lebih Instagram saya disita Dimana Klinik saya Perkembangan bisnis saya Terhambat gara-gara media sosial saya Diambil Saya juga tidak dapat Melakukan edukasi Seperti biasanya Karena Instagram saya diambil Yang jadi pertanyaan saya adalah Apakah jika ada dugaan Pencemar nama baik Akun instagram itu Akan langsung disita Meskipun belum tentu Bersalah Contohnya Ketika misalnya Saya ngomong temen saya aja lah ya Bang temen Paris Atau misalnya Dennis Carriesta Saya Mereka menduga Saya melakukan Saya menduga mereka Melakukan pencemaran nama baik Kepada saya Apakah kalau saya laporkan Akun mereka Serta-merta langsung disita Sampai satu tahun Sampai dua tahun Pastinya sangat dirugikan sekali Dan menurut saya ini bisa Bisa keham juga ya bang ya Hak azazinya juga kita diambil Jadinya seperti ini Padahal belum tentu Kita bersalah loh Jadi mengambil akunnya Dan juga kalau misalnya Memang Posedurnya seperti itu Mohon maaf Mbak Nikita Mirzani Juga punya kasus sama Pencemar nama baik juga Dan percis sama deliknya Kok gak disita Kenapa saya disita Saya yang paling dirugikan Saya Gue udah kayak dengerin ceramah Injir gak bisa komen Gimana pendapat kalian guys Next video terakhir ya Jangan sampai melakukan edukasi Di Indonesia ini Justru dilaporkan Dan dipidanakan Sedangkan krim abal-abalnya Baik-baik saja Saya lihat Seperti saya dan Marcel Kita memerangi Suatu yang abal-abal Tapi lucunya Saya dan Marcel Dipolisikan Dan dipidanakan Sedangkan di luar sana Dukun yang melakukan Praktek abal-abal Baik-baik saja Yang jual skincare abal-abal Yang jual skincare polosan Kayak gini Baik-baik saja Gaungkan ini Kalau memang saya bersalah Gak apa-apa Tapi kalau saya tidak bersalah Tolong hentikan kasus ini Karena saya sangat dirugikan sekali Saya sangat dirugikan sekali Bantu petisi ini untuk saya Mantap Yang mau isi link prestisi Itu ada di Youtube Kalian bisa cek saja Kalau tidak salah Karena disitu dia bilang Deskripsi Karena deskripsi itu Biasanya link Youtube Oke deh Gue cek dulu Youtube dia Oke bentar-bentar Nanti gue cek Kalau memang ada Nanti gue kasih linknya juga Link prestisinya Dari dokter Dishati Yang masih mendukung Kalian bisa mengisi Linknya gue taruh di bawah Yang mau isi Silahkan isi guys Karena Kalian lihat sendirilah Oh iya Gitu lah Kartika Putri Dia tidak terima Dengan kata-kata Dan kasihan juga sih Gue baru ngikutin sekarang loh Dokter Dishatli Kalau yang dulu-dulu Gak ada ngikutin sih Baru ngikutin Karena kasihan juga lah Gila loh Ditangkep-langke gitu ya Aduh gila lah Apa gak kaget Dan itu juga videonya masih lama Yang dimana dokter Dishatli Rambutnya dulu masih klimas Klimas Klimis Kok klimas sih anjir Enggak klimis ya Yang dimana kayak Ting gitu kan Kayak orang-orang yang jualin Jaman dulu Pagi kacamatan Itu video-video lama dia Dan Biar dia bisa ngedukasi lagi ya Untung aja Youtube-nya gak disita Untung aja TikTok-nya gak disita Untungnya Sita Udah lah Udah gimana guys Menurut kalian Tentang kasus ini Siapa yang bersalah Menurut kalian coba Silahkan komen di bawah Untuk link ya Nanti gue coba Gue taruh di komen Atau gak di deskripsi ya Disuruh Kalau yang mau ngisi Ngisi Jadi gue bantu Dokter Dishatli Oke Mungkin videonya sampai sini aja Siapa yang salah Gak ada yang salah Coba tulis di kolom komentar And see you again Sampai ketemu di next video And see you Sampai ketemu